Yang pertama, karena diperintahkan roh kudus Barnabas Saulus dan Yohannes Marcus Kunjungi daerah baru Kelilingi daerah baru Kabarkan Injil ke setiap rumah pertemuan orang Yahudi Itu ayat 4-7 Ayat 8-11 Karena disertai roh kudus Mereka bisa bertemu dengan gubernur Nah banyak orang hidup gak pernah ya ketemu gubernur Kecuali lihat di TV Kenapa mereka bertemu gubernur Karena sudah direncanakan Tuhan Ya itu 14 tahun waktu Paulus bertobat Ananias dipesan Dia akan mengabarkan Injil kepada orang-orang besar Ya itu pesan roh kudus Dia nantikan 14 tahun Di Indonesia ada cerita ya Dilantik kepala sekolah Satu kepala sekolah dilantik oleh pemerintah Sudah-sudah dilantik Angkat gitu Tetapi tak ada sekolahnya loh Jadi isu kan di Indonesia kan Paulus sudah diangkat jadi rasul loh 14 tahun yang lalu Wah kalau kita mungkin kita sudah cabut loh Benar gak aku di rasul Tuhan Yesus Benar gak aku di gembala Dia tunggu Sekarang tau gak kenapa dia tunggu Injil Matius belum selesai Tunggu Matius selesai menulis Injil Matius Dia punya pegangan membawa ini Kepala mana kabarkan Injil Walaupun dihalangi oleh dukun Kuasa gelap Dengan kuasa roh kudus Dukun ini Dikalahkan Butak beberapa hari loh Setelah dia tak buta Karena dia orang Yahudi Saya percaya dia harus baca perjanjian lama Dan mengenal siapa Yesus Supaya dia bisa percaya loh Yang terakhir Ketua masyarakat Pemimpin masyarakat Pemimpin masyarakat Satu orang saja loh Sergius Paulus Percaya Yesus Perjalanan misi pertama Di satu pulau Dihilat disini Satu orang percaya Mengabarkan Injil sekarang juga seperti itu Mungkin kita kabarkan Kepala banyak orang Kita lihat Tuhan memimpin Hanya segelintir orang Sungguh-sungguh percaya Yang terakhir Bagaimana dengan kita Setiap kali kamu melihat peta Dalam perjalanan misi Kamu ganti dengan peta Yang tempat tinggal kamu sekarang Sebelah Pontianak Kota apa Kita harus pergi ke situ Kunjungi daerah baru Kelingi daerah baru Masuki rumah baru Barnabas dan Saulus Diutus ke Siprus Kenapa Siprus? Itu adalah tempat tinggal dulu Dari Barnabas Artinya Kita harus kabarkan Injil dulu Kepada rumah kita Itu adalah Yerusalem Kemudian kepada orang yang masih sesuku dengan kita Yehuda Samaria Sudah beda budaya Ujung bumi Dan amanan Agung Yesus ini tidak pernah berubah Kita berdoa Kita diberi Satu perintah dari Rauh Kudus Memberikan kita kuasa Kita bisa Pergi ke daerah baru Kelilingi daerah itu Kehabarkan Injil ke rumah-rumah Walaupun berjalan beratus-ratus kilometer Bertahun-tahun mengabarkan Injil Alkitab bilang Satu orang bertobat Itu karena dia digerakkan Rauh Kudus Itu karena dia digerakkan Rauh Kudus Bukan karena Paulus, Barnabas, Markus pintar Mereka tugasnya hanya kabarkan Yesus Menabur benih Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Rauh Kudus sendiri Makanya ya Peta perjalanan misi ini Kita bisa overlay ya Itu timpak Dengan peta tempat tinggal kita Antioquia itu kita bilang Pontianak Kota-kota di dekat kita apa Kita berdoa Tuhan kirim ya Dua penginjil seperti kita Nanti bisa mengirim Ketempat-tempat Saya sudah katakan Belajar kisah para rasul Bukan hanya isi otak kita loh Tetapi ekspansi Injil ke seluruh dunia Karena perintah Rauh Kudus tetap sama Kuasa Rauh Kudus tetap sama Tetapi kalau kita tidak kunjungi daerah baru Bagaimana mereka mendengarkan Injil Kalau tidak mendengarkan Injil Bagaimana mereka digerakkan Rauh Kudus Kiranya Tuhan berbelas kasan pada kita Untuk memuliakan nama Alah Tritunggal kita Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Kepadamu Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru selamat dunia Engkau telah mengutus para pengabar Injil Untuk memberitakan Injil Kami mengucap syukur Bahwa Rauh Kudus telah memimpin Barnabas Paulus dan Markus Memberitakan Injil Kami telah belajar bagaimana mereka Setia menjalankan amanat anggung Dari Tuhan Yesus Kami juga telah melihat bagaimana Rauh Kudus Menyertai mereka Kami juga telah melihat bagaimana Rauh Kudus Menggerakkan Gubernur Untuk percaya Tuhan Yesus Ya Bapak kami mohon belas kasihanmu Engkau telah mendirikan gerejamu Di Pontianak Di Kuburaya Dan di Sienta Kiranya melalui gerejamu ini Dapat mengutus para pengabar Injil Untuk mengabarkan Injil Sehingga lebih banyak lagi orang Indonesia Dapat percaya Tuhan Yesus Kami mohon engkau mengampuni Segala kelemahan dan pelanggaran kami Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan Pekerjaan dan amanat agung Kami berdoa memohon Dan mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Amin